Intro Detik-detik Indra Brugman menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit akibat mengalami kecelakaan mobil tadi malam Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan Mohon dukungan anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada anda Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Turut berduka cita semoga Allah SWT memberimu kesabaran Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi Dan tak bisa dihindari ataupun dipinta sudah menjadi rahasia sang ilahi Apabila Tuhan berkehendak semua makhluk ciptanya akan kembali kepada sang pun kita Suasana haru tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air Salah satu aktor ternama yang telah berkembang di dunia seni peran telah meninggal dunia Almarhum melungkuskan nafas terakhirnya pada hari ini akibat mengalami insiden kecelakaan Bahkan sebelum meninggal Almarhum sempat mengunjungi sebuah acara ulang tahun temannya Seusai pulang dari acara tersebut sang aktor mengalami tragedi ini Saat dimintai keterangan salah satu rekannya menceritakan perihal tentang kematian sang Almarhum Dia mengalami nantuk berat mungkin dia juga kecapean Jadi dia membanting setir sehingga mengalami kecelakaan hingga tewas di tempat Doakan semoga Almarhum justru baping ma Indra Lesmana Burukman Ia adalah seorang aktor, model, dan penyanyi asal Indonesia Ia dikenal luas berketerannya di dalam serial FTV Jin dan Jum Ia kelahiran Jawa Barat 8 Mei 1981 Yang kini berusia 43 tahun Informasi meninggalnya sang Almarhum ini telah beredar luas di kalangan awak media Terdapat sebuah video yang bernarasi 3 menit 15 detik Yang telah diunggahnya melalui akun channel channel Youtube Ramainya video yang beredar ini membuat para penggemar beserta rekan artis merasa kehilangan atas kepergian sang Almarhum yang sangat mengenaskan ini Perlu kalian ketahui Video yang viral ini tidaklah benar adanya atau hoax Indra Burukman selaku pribadi langsung membenarkan berita ini dengan cara membuat video pernyataan bahwa dirinya baik-baik saja Video itu tidak benar ya Bahkan saja semoga saya diberikan umur yang panjang Semoga yang memberitakan saya tidak benar itu semoga diberikan hudaya Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton